Halo teman-teman, hari ini kami akan belajar konsep basic tutorial bagaimana membuat 3-angle, klik sketch dan saya akan pilih top line, pergi ke top view, sekarang jika Anda ingin membuat 3-angle, kita bisa menggunakan sadistools, inscript polygons, atau subscribe polygons, contohnya saya akan melihat script polygons, dan saya akan klik start dari point ini, origin, dan Anda bisa move to the bottom, klik, kemudian Anda bisa set 4-side menjadi 3, klik lagi untuk apply, untuk set dimensi, kita bisa menggunakan ini tool, dimensi, select the edge, kemudian Anda bisa menggunakan 50, press enter, akan menjadi create 3-angle, dengan 50 untuk sisi-side-length, klik ok untuk apply, the other option, Anda juga bisa menggunakan sims subscribe polygons, seperti ini, dan Anda bisa move to the top, jenks-for-side menjadi 3, dan setelah ini, kita bisa menggunakan horizontal tool, to set a this line horizontal, and then this is for the dimensions, and set the dimension, like in to 50, and you can press enter, okay that's it for basic concept tutorial, how to make a triangle, and if you have any question about this tutorial, you can comment below this video,